Kepulangan puluhan jemaah asal Jombang, Jawa Timur usai umroh bareng satu kampung disambut Tangis Haru Keluarga. Puluhan warga satu kampung ini menabung selama lima tahun. Tangis Haru Keluarga menyambut rombongan umroh satu kampung tiba di desa Genukwatu, kecamatan Ngoro, Jombang, Kamis, tengah malam. 56 warga jemaah umroh kembali ke rumah setelah dua pekan menjalankan ibadah di Tanah Suci. Keberangkatan jemaah umroh asal desa Genukwatu, kecamatan Ngoro ini viral karena tergolong istimewa. Sejak 2018, ada sekitar 200 warga desa mengikuti program umroh dengan cara menabung bersama. Ada yang menabung 100 ribu, 50 ribu, bahkan 10 ribu setiap hari sesuai kemampuan. Setiap satu pekan, petugas yang ditunjuk mengambil uang tabungan warga untuk disetor ke bank. Kita awalnya itu kita menabung dengan seikhlasnya. Artinya dari jemaah dan masyarakat itu ada yang menabung dari 10 ribu, dan ada yang 20 ribu, dan 50 ribu. Dan juga ada yang menabung itu istilahnya di musim panen. Setelah berjalan lima tahun, ada 56 warga yang uang tabungannya cukup untuk berangkat umroh. Sisanya 145 orang terus melanjutkan menabung dan segera berangkat umroh dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jombang Jawa Timur, Muhtar Bagus, Anyus melaporkan.